selamat sore siang atau malam dimanapun kalian menonton jadi balik lagi di channel otopride kali ini kita akan menindeptur juzuki jemni jb43 ini tahun 2017 nah jadi ini ada unit di paparai garage ya ini unitnya istimewa banget jim ini cuy silahkan kalian lihat nih nah ganteng bukan ini kalian beli ini enggak pakai namanya inden coba kita kita lukit-lukit bagian bodi ya kalau bagian bodi ini tuh full mulus banget mulus banget 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 tuh mulus banget terus ini di depan grillnya udah ganti yang jimni ini non-turbo ya ini non-turbo jimni ini udah ganti grillnya pakai grillnya turbo ini inden dari Jepang langsung terus grillnya ini eh grillnya cov apa kap mobilnya juga udah pakai yang punyanya turbo tapi ini aircorpnya ini masih diketutup ya karena ini non-turbo jadi harusnya kalau dia turbo nih ini disini intercooler nih harusnya nih gitu nah oke geng ini untuk bagian mesinnya jadi mesin ini menggunakan kode m13a berkapasinya 1300cc 4 silindersi garis DOAC 16 valve dengan teknologi VVT yaitu variable valve timing dengan tenaga maksimum yang dihasilkan sebesar 83,3 DK di 6000 RPM cuy dengan torsi 110 Nm di RPM 4100 nah ini teknologinya dia sudah menggunakan rem ABS 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 nah ini mesinnya nih kelihatan padat kelihatan padat ini ini yang non-turbo ya jadi kapnya ini kan udah pake yang turbo nih ada Hai apa enggak namanya jadi namanya airscope ini 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 dia efek ya karena ini belum turbo jadi kalau sebenarnya kalau mobilnya turbo dia yang terkeluar dari sini pasti jadi mudah kayak subaru ya subaru di atas gitu jadi ini mesinnya ini mesinnya BTW kalau mesin jini sekarang tuh R3 ya R3 nah ini beda ini beda padat banget mesinnya 88 unit di Indonesia 88 unit ini rare item harganya nanti kita masukin masih gaib jadi kalau kalian kalian minat benar-benar kalian bisa hubungkan kita langsung di DM di WhatsApp poin nanti ada di di restripsinya oke oke mantap nah kalau kita lihat dari depan nih ini tuh lampunya sudah menggunakan lampu LED LED projector Hai realnya ini grillnya dia kayak honeycomb terus disini ada fog clamp Hai nah untuk bandar sendiri ini sudah menggunakan velg yang Jimny turbo nah untuk profil banyak ini dia pake BF Gutrich wah ini ban mahal cuy BF Gutrich alternate siap di tanah-tanah main tanah-tanahan dia dengan profil ban Hai dua lima belas dua lima belas R eh dua lima belas per tujuh lima R15 tuh ini ring lima belas tapi bandar gede gitu kan kita pakai alteran dalamnya aja bersih banget Hai terus kita lihat bagian belakang bagian belakangnya sendiri ini juga mulus banget enggak ada bekas-bekas atau mana-mana ke segala macem nih old school banget lampu sennya aja masih warnanya kuning nama old school nih bandunya nih ban cadangannya terus disini juga safety-nya dia pakai baut ya buat buka kalau dari samping tuh tanda samping sini coba kita lihat bagian dalamnya kucing kayak gini cuy jimni kita buka wow wow keren cuy untuk dalamnya jimni ini dia emang revealnya itu jimni banget ya filmnya rasanya tadi udah sempet duduk coba jalan duduk di belakang itu maksudnya di belakang itu maksudnya 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 masih gini rasa jimni ya rasa perosalah Tafet Tafet aja enggak lah tapi lebih kaki-kakinya tuh namanya jimni jimni lah ya kan tapi ini juga desainnya tuh jimni yang paling terbarupun ya sama gitu loh maksudnya Emang desainnya tuh yang bisa dibilang ini ini mau kayak yang old tapi banyak jelasin ya itu desainnya tuh enggak enggak yang kayak mobil-mobil tua gitu kan nyaman-nyamannya juga mobil 2017 dan ini istimewanya adalah kilometernya masih 5741 kilometernya masih rendah banget kilometer masih 5.000 4 5.741 dia ber transmisi otomatik otomatik 4x4 4x4 nya tinggal pakai tombol nih Hai dua WD 4WD 4WD low 4WD L AC AC adem banget terus audinya juga bagus di sini ada arah semburan ya arah semburannya ke ke badan ke badan dan kaki-kaki dan ini ada divoger dan ini ada empat percepatan AC ada juga arah sirkulasi dari dalam atau dari luar dan ini suhu nah audionya nih masih bawaan dari sana ya audionya dan ini setirnya mengingatkan kita setir apa ini ya R3 kayaknya ya R3 lama nih setirnya Hai 3% terus di sini dia udah yang electric mirror di sini ada tombol untuk foglamp nah disampingnya sendiri di handle nya ini ada logo Jimny logo Jimny terus di sini ada electric mirror kanan dan kiri dan yang auto yang sebelah kanan nah untuk di dalam tempat penyimpanan ini cukup banyak banget contohnya bagu penumpang aja disitu ada penyimpanan disitu ada tempat penyimpanan juga dan gue tadi duduk di belakang ini enggak terlalu sempit ya headroom legroom semuanya luas bahkan yang ini udah dimundurin seperti ini aja di belakang masih tinggi gua 170 cm aja masih bisa gitu masih masih enggak terlalu sempit gitu balik lagi dengan penyimpanan di situ ada tempat penyimpanan kecil di sini penyimpanan besar di sini juga ada tempat penyimpanan lagi Hai di sini ada airbag untuk fitur keamanan seatbel tiga titik di belakang juga seatbel tiga titik Hai lalu di sini juga ada tempat penyimpanan transmisinya otomatik 4x4 keren oke kita matikan mungkin itu aja indetur kita tentang Jimny ini kalau kalian yang minat bisa kalian hubungin kita di Instagram otopride ada link di deskripsi bisa juga dan langsung hubungin kita ya geng untuk harga nanti akan kita tulis di video jadi yang minat bisa langsung hubungin di otopride mungkin itu aja indetur dari gua thank you for thank you terima kasih